Kami tidak masalah. Jika tidak masalah, kenapa kalian menangis? Kami sangat rindu dengan keluarga kami. Kenapa kalian berdiri? Duduk saja. Tidak baik makan sambil berdiri. Apa yang terjadi? Kalian dari mana? Katakan, kalian pulang kampung ya? Astaga, kami sudah selesai. Kami sudah selesai. Ya ampun, dokter Jatka. Sesuatu telah terjadi. John mencuri air petmu, lalu kabur. Apa? Kenapa kau tidak mencegahnya? Aku lelah. Mereka bertiga dan aku seorang diri. Apa yang bisa kulakukan? Aduh, caset aram. Apa yang terjadi dengan pengalamanmu selama 20 tahun dalam bertarung? Jangan terlalu khawatir, temanku. Dia tidak tahu kode untuk membukanya, kan? Ya ampun, dia tahu segalanya. John menyanyikan Baba Blackship waktu dia kabur. Apa? Aku dapat ide. Bagaimana kalau sekarang kita pergi ke tempat John dengan kostum alien dan kemudian kita rebut iPad-nya? Baba Blackship? Baba Blackship? Tidak ada alien yang datang. Tidak ada alien yang datang. Apa password berikutnya? Astaga, apa? Bos, mereka bilang Baba Blackship? Have you? Have you? Aku tidak tahu lagi yang mereka nyanyikan. Sekarang bagaimana aku bisa menjadi John? Jika dulu aku sekolah, aku tidak akan lupa lagu itu. Hei, John. Cepat kau kembalikan iPad-ku itu. Eh, iya akan kuberikan. Tapi beritahu dulu kata-katanya setelah Baba Blackship, baru akan kuberikan padamu. Baiklah, akan kuberitahu. Baba Blackship, have you any tools? Yes, sir. Yes, sir. For backstools. Dokter Jatka, kau memberikan passwordnya kepada aku. Dan aku akan mengetiknya segera. Sekarang alien itu akan datang dan menjadi temanku selama-lamanya. Lalu John akan menguasai dunia. Lihat saja. Hmm. Hmm? Hmm? John akan menguasai dunia. John akan menguasai dunia. Aduh, ya ampun. Kenapa kau meninggalkan kami? Iya, kenapa kami ditinggal? Ayo, bawa kami juga. Hmm? Hmm? John adalah Don. John adalah Don. Rantai mereka semua dan suruh mereka bekerja lebih giat. Kita akan mendapatkan berliannya. John, permainanmu sudah selesai. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cingung. Itu mustahil. Atas nama hukum, menyerahlah, John. Oh, itu kalian rupanya. Kalian datang kemari untuk menangkapku begitu? Hehehe, kau datang untuk berburu si John dan sekarang kau lah yang diburu di sini. Hmm, ayo gali terus, gali cari berlian itu dan jadikan aku kaya dengan segera. Ayo cepat. Aduh, Motu, Patlu, Pak Cingung, keluarkan kami dari sini. Hehehe, bawa kami keluar dari sini. Baiklah semuanya, ini saatnya makan. Ayo, kalian semuanya mengantri. Ayo. Ayo, aku sangat lapar. Menunya apa hari ini? Wah, kau menanyakan menunya, yaitu pengisi energi ini. Oh, jadi kau yang mengambil pengisi energi itu ya? Ya ampun, ternyata dia memang dalangnya. Nah sekarang kalian kembalilah, kembali bekerja sana. Waktu makan siang telah habis. Ayo. Dia tidak membiarkan kami tidur di kalam-malam. Dia terus mengisi kami dan membuat kami bekerja terus. Ingatkan baik-baik semuanya. Kalau berlian itu belum ditemukan, terus saja menggali ya. Perutku lapar, Patlu. Takut tidak bisa berfungsi pikirkan sesuatu. Aku dapat ide. Saudara John, kenapa kau mengisi dirimu sendiri? Bukankah aku bisa membuat samosa yang panas dan manisan untukmu? Duga dengan teh hangat kau mau? Ya, ayo buat. Buatlah. Buatlah samosa yang paling enak ya. Aku makan itu semua di depan botu. Aku akan membuat dia menangis saja. Aduh, aduh. Astaga, siapa ini? Dia mirip sekali denganku. Aku Raja Kejahatan, Cingam. Kau akan dipenjara di sini seumur hidupmu. Dan aku akan menggantikanmu sebagai Inspektur. Oh, jadi sebenarnya ini Pak Cingum yang palsu ya? Tidak. Ini tidak bisa terjadi. Untuk menghentikan Cingum itu mustahil. Mustahil. Aku akan lari dari sini. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Pak Cingum, jangan khawatir. Kami datang. John, Cingum. Bermainan kalian sudah selesai. Bermainan kalian sudah selesai. Lebih keras buat tupat lu. Lebih keras lagi. Mereka telah membuatku seperti di penjara. Astaga, apa-apaan ini? Aku Cingum. Aku Cingum. Sumpah atas nama hukum dan tanah air. Aku Cingum. Aduh. Katakan padaku, apa itu sakit? Seorang pria tidak akan merasakan sakit. Itu sakit sekali. Seorang pria bisa merasakan sakit. Sangat sakit. Kau lah Pak Cingum yang asli. Kau taruh tanda di dahi saja ya. Supaya aku bisa mengenalimu. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ini, rasakan ini. Ayo cepat katakan di mana berlian itu. Ayo cepat. Kalau tidak, lihat saja. Akan aku hancurkan kau. Iya, iya. Silahkan ambil berliannya. Ini dia. Tapi tolong, jangan hajar kami lagi. Hei, Cingum, di mana kau? Mereka adalah pembajak. Mereka masuk ke kereta, merampok semua orang dan terbang kembali. Itulah yang mereka lakukan. Coba lihat itu. Bajak lautnya, bajak lautnya terbang. Hajar mereka, hajar. Nanti mereka bisa melampok kita. Jangan biarkan mereka masuk sini. Aduh, aduh. Jangan dilempar. Biarkan kami ke sana dulu. Nanti semuanya akan kami jelaskan. Kalian lihat itu, kalian lihat. Mereka mencoba untuk menipu kita. Sekali mereka bisa masuk kemari, bayangkan saja apa yang terjadi. Coba saja masuk ke sini. Dasar bajak laut terbang. Ayo serang teman-teman. Serang mereka. Hei pak, kau tidak kekurangan senjata. Kau adalah harapan bangsa. Kenapa kau menyerang kami? Sekarang kita lewat udara atau lewat darat. Udara! Saudaraku, bawa mobil terbang itu mendekati kereta. Kami akan lompat di atasnya. Ada ide hebat yang muncul dalam pikiran jahatku yang indah ini. Bos, bos. Simpan saja semua pikiranmu itu. Motu dan Patlu sedang datang ke sini. Seperti badai. Coba lihat, bos. Wah, ini hebat kalau begitu. Ayo, semuanya tepuk tangan. Bersama-sama. Tepuk tangan. Tapi mereka datang untuk menapok kita. Kenapa kita harus bertepuk tangan? Kita lihat saja nanti, Nona. Mereka tidak mungkin bisa sampai ke sini. Percayalah padaku. Ya! Motu, orang-orang telah memuji-imu. Kau tidak ucapkan terima kasih pada mereka. Motu! Tolong! Astaga, dokter Jatka. Terowogan! Hah? Ya ampun. Hal seperti ini tidak pernah terjadi selama 20 tahun pengelamanku. Motu Patlu cepat lompat ke atap kereta itu. Hah? 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 Hah?